Intro Sementara saya masih melakukan restorasi engine dengan adanya mobil ini sudah dalam kondisi livery lebih enak gitu kan untuk di display, dilihat itu lebih enak gitu dan memang ketika mobil ini sudah dengan livery itu kelihatan auranya gitu aura si rally artnya ini kembali kelihatan gitu kan jadi yang sebenarnya yang saya lakukan ini adalah saya ingin menyelamatkan keping sejarah dunia motorsport di Indonesia Halo, nama saya Anton Novianto, usia 51 tahun saya punya mimpi yang sederhana mimpi saya adalah ingin melestarikan mobil-mobil yang memiliki nilai sejarah dalam dunia motorsport di Indonesia saya memiliki hobi, menyukai barang-barang vintage dan retro saya juga suka sejarah mobil-mobil rally ini memiliki nilai sejarah yang tinggi terutama di dalam dunia motorsport dan mobil-mobil rally ini adalah mobil-mobil yang sebenarnya yang luar biasa sangat legendaris bahkan pada masanya pun termasuk mobil-mobil yang pilihan makanya sangat tertarik untuk saya bisa melestarikan mobil-mobil rally seperti itu untuk mobil rally saya juga mencoba untuk mengkoleksi mobil tapi juga ada hal-hal yang mendukungnya misalnya merchandise kemudian majalah-majalah kemudian juga mainan model kit pokoknya sesuatu yang ada berhubungan dengan mobil yang kebetulan saya miliki di samping saya ini adalah mobil Mitsubishi Galan VR4 RS Rally Car Jadi memang otentik mobil bekas rally yang pernah dipergunakan di era-era tahun 90-an awal sampai 90-an pertengahan lah kira-kira. Kalau khusus mobil ini kan kita memang masih melakukan riset ya. Mobil ini dulu dipakai oleh siapa, kemudian prestasinya apa, itu memang kita masih cari terus informasinya. Cuman kalau untuk VR4 sendiri prestasinya sudah cukup banyak lah. Bahkan kala itu hampir mungkin 50% rally-pally besar di Indonesia pernah menggunakan mobil jenis Galan VR4 ini. Karena mungkin di kala itu termasuk mobil yang sangat tangguh, powerful, tapi dari segi harga oke gitu. Tidak terlalu tinggi mungkin dibandingkan dengan pesaingnya ketika itu Silica GT4 atau Ford Escort, Cosworth dan sebagainya. Untuk mobil ini ceritanya begini, jadi ketika saya dapat kondisinya memang kurang begitu baik ya. Maksudnya kondisinya jogrok lah istilahnya. Dia mungkin sudah berpuluh tahun tidak dipakai, kemudian ditaruh juga dengan lokasi yang kurang baik. Dan juga banyak suku cadangnya atau spare partnya yang sudah tidak di tempatnya. Artinya mungkin sudah dijual atau sudah dipakai untuk keperluan yang lain. Tapi ketika saya melihat mobil ini, saya merasa ini adalah bagian dari sejarah motorsport Indonesia gitu kan. Akhirnya saya coba untuk membeli gitu kan. Kebetulan mobil itu domicilinya atau lokasinya ketika saya temukan ada di Jakarta. Kebetulan juga yang memiliki juga teman baik saya. Akhirnya saya coba cara, akhirnya ya dapatlah mobil ini. Kemudian nggak pakai lama, saya bawa pulang. Kemudian saya coba restorasi. Mungkin yang pertama kita lakukan waktu itu adalah dengan melakukan pengecatan bodi, dilas, dan sebagainya. Setelah selesai dilas dan di restorasi bodinya, sekarang ini dalam proses untuk melakukan pemasangan livery atau pemasangan stiker dengan tema tertentu. Sebetulnya saya ingin mengembalikan mobil ini kepada tampilan awalnya ketika dipakai di era 90-an dulu. Tapi dengan adanya kendala informasi dan memang kita masih mencari informasi, mencari foto, mencari gambar-gambar mengenai seperti apa mobil ini ketika dulu dipakai rally di era 90-an, itu sampai sekarang masih belum dapat. Oleh karena itu sementara ini saya coba untuk memberikan livery rally R. Jadi kita pakai livery-nya rally R ketika melakukan rally-rally baik itu WRC dan rally-rally sebagainya pada jaman tahun 90-an itu. Mungkin nanti suatu saat bila informasi atau foto-foto mobil ini ketika dulu sudah saya dapat, ya mungkin akan saya kembalikan ke tampilan seperti awalnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!